Intro Hai, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Salam damai dalam Kristus, Namo Buddhaya. Bagaimana kabar kalian? Masih sehat? Masih semangat? Ya, harus seperti itu ya, setiap hari kita harus semangat. Nah, kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita masih dari buku tema 4, subtema 3, dan pembelajaran 2. Nah, sekarang kita perhatikan ada beberapa tujuan-tujuannya. Nah, inilah dia tujuan-tujuan pembelajarannya. Satu, melalui penugasan, siswa dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan lingkungan sehat, dengan lafal dan intonasi yang tepat. Dua, melalui tanya-jawab, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibaca berkaitan dengan lingkungan sehat, dengan bahasa lisan yang tepat. Tiga, melalui penugasan, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat, sesuai isi teks yang telah dibaca dengan benar. Empat, melalui penugasan, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat, dengan ejaan yang tepat. Lima, melalui penugasan, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat, dengan bahasa Indonesia yang tepat. Enam, dengan mengamati gerakan, siswa dapat menjelaskan cara gerak kelenturan tubuh, mengembangkan kebugaran jasmani, melalui permainan sederhana atau tradisional dengan benar. Tujuh, dengan mengamati gerakan, siswa dapat mempraktekkan gerak kelenturan tubuh, mengembangkan kebugaran jasmani, melalui permainan sederhana atau tradisional dengan benar. Delapan, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan persatuan dalam keberagaman di tempat bermain sekitar rumah dengan tepat. Sembilan, melalui tanya-jawab, siswa dapat menyebutkan 3-5 sikap persatuan dalam keberagaman di tempat bermain sekitar rumah dengan benar. Sepuluh, melalui penugasan, siswa dapat menceritakan pengalaman melakukan kegiatan bersatu dalam keberagaman di tempat bermain sekitar rumah dengan bahasa yang santun. Hari ini kita masih berhati untuk membaca. Kita membaca dengan suara nyaring. Tapi ingat ya, perhatikan lafal dan juga intonasinya. Nah, mari kita membaca bersama-sama. Tempat yang bersih, aman untuk bermain. Tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamu yang dapat menggigit manusia. Gigitan-gigitan nyamu tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Keselamatan bermain juga dipengaruhi kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang. Jika tertentu dapat mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, kebersihan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Nah, dari informasi teks bacaan tadi, kira-kira informasi apa yang kamu peroleh dari teks tadi? Setelah selesai membaca, mari kita lanjutkan kegiatan kita dengan melakukan pengamatan. Nah, sekarang kita coba amati gambar ini. Amati dengan teliti ya. Nah, informasi apa yang kamu peroleh dari gambar ini? Coba amati dengan teliti. Apakah kamu mengerti isi gambar ini? Nah, setelah kita selesai mengamati, jangan lupa ya kita buat hasil atau tulisan ya tentang pengamatan yang kita lakukan tadi. Tulislah apa yang kamu amati tadi dengan judul tempat bermain yang bersih. Nah, tuliskanlah dengan baik, dengan rapi. Nah, sekarang kita akan bermain-main ya. Permainan apa yang akan kita lakukan? Nanti kita perhatikan. Nah, untuk bermain sepak bola, ya dalam bermain sepak bola itu ada caranya. Sebelum bermain, kita harus melakukan pemanasan. Salah satu bentuk pemanasan adalah dengan melenturkan tubuh. Ya, melenturkan tubuh berguna untuk menghindari cedera saat bermain. Tentu kamu masih ingat bagaimana cara melenturkan tubuh, ya. Gerakan melenturkan tubuh dapat dilakukan dalam bentuk permainan. Permainan mengeper bola dari depan ke belakang. Caranya, satu, bagilah temanmu menjadi beberapa kelompok. Dua, semua anggota kelompok baris berbanjar. Tiga, berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu. Empat, anggota terdepan memegang bola dengan kedua tangan. Lima, operkan bola lewat atas kepala dari depan sampai ke belakang. Enam, lakukan perlombaan dengan kelompok lain. Tujuh, kelompok yang paling cepat mengoper bola sampai ke belakang adalah pemenangnya. Permainan mengoper bola dari depan ke belakang membutuhkan kerjasama yang baik. Sikap kerjasama yang baik pantas untuk ditiru. Kerjasama merupakan permujudan sikap persatuan. Tuliskanlah, coba hasil pemikiranmu untuk melihat contoh olahraga yang membutuhkan kerjasama. Contohnya adalah sepak bola. Kemudian carilah ada beberapa olahraga yang membutuhkan kerjasama dalam permainannya. Sekarang kita akan memikirkan kira-kira sikap apa yang harus dimiliki agar terwujud persatuan ketika bermain dengan teman. Nah, tidak kasih contoh satu ya. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain. Yang pertama adalah saling pengertian. Jadi saling pengertian. Coba yang berikutnya, kalian coba cari sendiri. Kalian pikirkan ya, kira-kira apa sikapnya. Adakah pengalamanmu bermain bersama teman? Adakah sikap persatuan yang kamu rasakan? Nah, nanti kalian boleh pikir-pikir. Boleh renung-renungkan. Dan tuliskanlah pengalamanmu itu di buku. Nah, pembelajaran kita hari ini tidak begitu banyak ya. Hari ini kita diajak untuk masih tetap melatih, membaca kita dengan lancar ya. Siapa yang masih belum lancar membacanya? Rajin-rajin latihan di rumah ya. Perhatikan lafal dan intonasinya. Nah, kita juga harus memperhatikan juga lingkungan tempat bermain kita. Ingat ya, kalau lingkungan tempat bermain kita bersih dan aman, kita akan bisa bermain dengan nyaman. Nah, coba kamu perhatikan. Kalau di tempat kita bermain, ada potongan-potongan kaca misalnya. Dan waktu kita bermain, kita tidak pakai sandal atau sepatu. Pasti akan mencederai kita. Nah, makanya perhatikan ya tempat bermain harus bersih. Kalau masih kotor, kita coba bersihkan. Dan jagalah juga kebersihan di tempat bermain. Nah, setelah itu kita juga memperhatikan tadi kira-kira permainan atau olahraga apa yang memerlukan kerjasama. Ingat ya, kalau bermain dalam regu itu harus kompak, harus kerjasama. Nah, harus ada kerjasama di dalamnya. Untuk itu kita harus bersatu. Nah, ada beberapa olahraga yang membutuhkan kerjasama dalam permainannya. Tadi contohnya ada sepak bola, volley juga begitu, basket. Nah, yang lainnya teacher sudah bocorkan ini. Nah, di dalam bermain kita juga harus ingat. Kita harus memiliki sikap-sikap yang baik untuk mewujudkan rasa persatuan di dalam permainan. Nah, itulah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ibat ya, jangan lupa kita juga harus selalu mempupuk rasa persatuan kita dimanapun kita berada. Baik, selamat belajar di rumah. Sampai jumpa. Bye. selamat menikmati